Halo semuanya, balik lagi sama saya Ian. Akhirnya ini video pertama di tahun 2024. Gimana nih kabar kalian guys? Semoga kabar kalian di sana baik-baik dan sehat selalu ya guys. Terutama buat yang lagi belajar gitu ya. Atau buat yang lagi menekuni bidang ilustrasi. Semoga peluang atau rezekinya akan terlihat di tahun 2024 ini ya. Jadi untuk di video kali ini, saya mau sharing sih ya guys. Mau sharing perihal, terutama buat kawan-kawan yang kadang suka mentok idenya mau, aduh mau gambar apa ya? Hari ini mau gambar apa? Jadi bingung lah ya. Kadang saya suka dapet komentar dari kalian juga. Gimana sih cara membuat ide-ide gitu ya. untuk membuat karya personal gitu. Nah mungkin ini bakalan jadi salah satu solusi sih ya. Solusi buat kalian gitu ya. Sebetulnya teknik ini tuh bukan teknik yang baru juga. Ini tuh sebetulnya teknik yang kalau misalkan kalian kuliah di KAV gitu ya, ini tuh udah diterapkan lah ya. tapi kadang emang ketika di jaman perkulihan, kita anggapnya pasti nggak penting. Jadi itu kayak apa sih gitu ya. Tapi buat saya pribadi sekarang, mungkin ini bisa jadi salah satu opsi gitu ya. Opsi apa ya, yang idenya buntu tadi tuh akhirnya kalian tahu apa yang harus kalian bikin gitu ya. terutama juga ini untuk membiasakan juga sih ya. Membiasakan juga dengan ide-ide spontan gitu ya. Nggak pakai uhui. Ide-ide spontan yang diharapkan kalian bisa eksekusinya dengan baik. Itu kan butuh pembiasaan. Nah, dari latihan atau metode ini tuh sekaligus kalian membuat apa namanya, memapping gitu ya, tapi kalian juga akan membiasakan juga dengan ide-ide yang spontan, terus kalian translate menjadi sebuah bentuk visual gitu. Itu sih ya, yang mau saya sharing untuk hari ini. Semoga apa namanya, ini bisa membantu juga buat kalian gitu. Jadi, kita langsung aja ke pembahasannya, nanti akan saya bagi juga sih step by step-nya ya. Dari proses mapping-nya gitu ya, gimana cara mengolahnya gitu. Terus ketika melakukan eksekusinya seperti apa, kita coba bedah gitu ya, bukan bedah sih ya. Kita coba praktekan lah ya, semoga sekali lagi semoga ini bisa ngebantu kalian yang suka bingung atau yang masih belajar juga nih. Jadi, lanjut ke pembahasannya. Oke guys, kita masuk ke pembahasannya sekarang ya. Seperti yang tadi saya bilang, saya bakal jelasin ya, yang ada di sini. Pertama, kita mau memapping. Jadi, di mapping ini saya bikin beberapa kategori ya. kategori itu yang saya lingkarin ke warna pink ini ya. Pertama, ada objek, ada background, ada elemen, ada material, sama random stuff ya. Tapi yang utamanya itu ada cuma ada tiga sih, menurut saya kayak objek, background, elemen gitu. Cuma kayak material, random stuff itu opsional ya. Terus ada lagi, satu lagi, misalkan kalian bisa menambahin teknik ya. Ini opsional juga gitu. Nanti saya jelasin satu-satu. Nah, di objek, kalian memapping objek yang kalian pikirin gitu ya. Coba tulisin aja gitu. Kayak misalkan, bisa dari manusia, bisa dari binatang, bisa dari kreator, atau makhluk-makhluk mitologi gitu ya. Kayak di sini saya contoh kayak ada laki-laki, wanita, burung, gagak, harimau, apalagi misalkan dinosaurus, kecewa, tulis aja guys. Tulis sebanyak mungkin, tulis satu-satu ya. Kalau udah beres, misalkan anggap dapet 30. Lanjut ke bagian background, situasi, dan tempat nih. Nah, di sini kalian sama kayak sistemnya kayak yang objek tadi. Kalian cari kata yang kalian pikirin gitu. Misalkan kayak, oh situasinya, latarnya kayak gimana nih. Oh, hutan, kota, misalkan underworld. Underwater mungkin, pelataran sungai, bisa. Kamar mandi, apa lagi, rumah terbengkalai gitu ya. Rumah kosong, kastil, dan yang lain-lainnya. Sebanyak mungkin juga. Anggaplah kalian dapet 20 kata gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian elemen. Elemen sama kayak yang tadi. Kalian mapping juga, elemen ada apa aja. Misalkan api, air, terus ada tanah, kayu, petir, bisa. Apalagi angin mungkin. Nah, untuk material, ini material opsional. Maksudnya opsional, ini bisa kalian pakai atau enggak gitu ya. Cuma kalau mau pakai, jadi nanti akan lebih berpariatif ya. Ketika ada, apa namanya, ada mapping tentang masalah material. Misalkan material itu kayak besi, plastik, kaca, babatuan, apalagi, kayu ya. Kayak gitulah. Terus untuk di random stuff, itu objek-objek yang di sekitar kalian aja yang kepikiran apaan nih. Misalkan ada gelas, ada asbak, ada apa lagi. Ada printer, ada monitor, ada handphone gitu ya. Jadi kumpulin aja nama-nama benda-benda yang tadi itu ya. Yang terakhir ini opsional juga ada yang namanya teknik. Nah, di teknik kalian bisa masukin kayak misalkan pinsil, inking, atau painting tradisional atau manual gitu ya. Atau digital painting. Terus ketika kalian udah nge-mapping ya, nanti kalian bikin ukuran kertas 5 cm x 3 atau 2 cm lah ya. Tulis tuh tiap objek, apa namanya, di kertasnya gitu. Terus nanti digulung kayak arisan. Sistemnya kayak arisan, kayak habis ditulis sama, terus digulung ya, digulung semuanya. Nah, nanti kalian siapin 3 gelas plastik ya. Terus kalian tempel kategori-kategorinya. Jadi per gelas tuh per kategori. Jadi gelas pertama, objek, gelas kedua, background, gelas ketiga, elemen. Nah, nanti masukin tuh yang hasil mapping kita tadi, masukin per kategori ya. Kalian masukin. Nanti sistemnya untuk pencarian ide atau kebutuhan untuk membuat karyanya, nah itu diputuskan oleh si hasil arisan itu. Jadi kalian ambil per kertas ya di tiap masing-masing kategori. Misalkan, ini contohnya nih kayak ketika ngambil, oh, ketika ngambil yang objek saya dapetnya gagak, misalkan burung gagak. Terus ketika ngambil background atau situasi atau tempat gitu ya, saya ambil lagi ternyata dapetnya underworld ya. Terus ketika misalkan saya ambil lagi si material ya dapetnya air. Nah, jadi burung gagak, underworld, terus air, ini jadi salah satu brief lah ya. Kalau misalkan kita dikerjaan ini tuh jadi brief kita untuk membuat karya. Nah, disini latihannya gimana kita memvisualkan sesuatu yang kita pilih secara random, dan kita nggak tahu akan dapat kata apa, terus kita harus mentranslatkan itu menjadi sebuah bentuk visual gitu. Nah, ini melatih juga, melatih respon kalian terhadap ide-ide atau brief-brief yang masuk secara spontan gitu ya. Menurut saya ini bisa banget membantu kalian dalam pola membuat karya ya, pengkaryaan gitu. Nah, sekarang masuk ke contoh kali ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! ! Selamat menonton! 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 Selamat menonton!